Halo semuanya, masih tentunya ditemani oleh Ibu Ani dari Kembang Kamun ya Sam Nah, kita masih pengen ngobrol-ngobrol ya Bu Tadi kan di belakang udah sempet cerita-cerita ya Bahwasannya Ibu juga kan mengadakan pelatihan di mana-mana ya Bu ya Di tiga tempat ya Di tiga tempat ya Pertama Cica Lengka, Lembang, dan juga Garut Tapi Garut cuma sebulan sekali Dan untuk yang Cica Lengka dan Lembang itu seminggu sekali Hampir seminggu Nah, pengen tahu dong Bu Gimana sih suka dukanya, ceritanya, kisahnya dari kembetian Suka dukanya karena perjalanannya cukup jauh Itu kadang memakan waktu lama Jadi malam saya persiapkan bahannya Sampai nyetir sendiri Paling takut kalo pas udah hujan Cica Lengka macet, banjir Ya betul banget Sementara kalo Kelembang takut longsor pulangnya Jadi banyak sekali kendala Belum lagi aktivitas yang lain Nah, selain itu juga Ya ibu-ibunya mungkin Kalo sudah lama libur juga misalnya gak masuk Kadang jadi moodnya juga turun Belum lagi kendala lainnya Karena ibu-ibunya juga ibu rumah tangga Biasanya mereka Aduh ibu pameng Lagi ngapain Akhirnya gak dateng Itu yang seperti itu Kadang banyak ya Belum lagi yang Mereka berharap Berharap Misalnya Ibu Ini kapan produknya bisa dijual Atau kami mendapatkan seleri dari ini Sementara Saya melihatnya QC Dari quality control Quality control Saya gak berani kalo masih acak-acak Iya betul Banyak hal sebetulnya Setelahnya memang Dari suji saya Juga dari kendala Dari alam Dan dari sekian Oke Jadi banyak ya ibu ya Kendalanya Misalnya ibu Menafis semua kendala itu Gimana caranya nih? Kadang saya Menyasatinya Inginnya datang pagi-pagi Berangkat dari Bandung Pagi lah Jam 7 Biar jam 9 Mulai jam 12 Jam 1 Saya udah bisa pulang lagi Tapi ternyata ibu-ibu disana Juga gak bisa Ibu saya lagi kebon Kesawan Atau ibu saya lagi apa Jadi Misalnya kadang udah Duhur Nah sementara kalo udah duhur Udah keburu sore Saya juga khawatir pulangnya Kadang sampe rumah jam 7 Jumat Wala biasa ya Jadi ibu sendiri Yang kesana kemarinnya Hebat sekali nih Ternyata Jadi ibu aneh sendiri Perjuangannya Banyak ya Gak cuma sekedar Bikin-bikin sendiri Tapi Ibu juga mengadakan Banyak pelatihan Dengan berbagai Banyak Pintangan juga Nah ibu Kalau Untuk pembuatan ini Sendiri Ibu sendiri ya Itu dirumah Atau dimana nih Sebetulnya Ada yang dirumah Ada yang oleh saya Tapi juga ada yang Oleh binaan Ya tadi Seperti kendala itu Jika ada pesan Amna dadak Itu Saya Koordinasi agak susah Ya Belum lagi misalnya Oh kok jadinya Seperti ini Gitu Karena mungkin jauh juga ya Saya kadang kirim bahannya Gitu Tapi juga kadang Gak sempet Jadi akhirnya ya Kalau Ininya sedikit Saya buat sendiri Di siasatinya Seperti kulit jagung Saya sudah siap Bukan hanya bahan mentah Dari kulit jagung yang terbuang Tapi juga sudah diputihkan Sudah diwarna Oke Jika perlu Sudah dipolak Jadi nanti Kalau ada pesanan Tinggal gunting ya Tinggal dipolak Bentuk Sama bolder Sama dirakit Oke Jadi step by stepnya Kayaknya cukup rumit ya Bu ya Cukup banyak Oke Ada bahan mentah Bahan baku Bahan setengah jadi Sampai bahan jadi Wow Ini komplikaten banget ya Bu ya Jadi gak cuma sekedar Saya pikir ya Bu ya Cuma Apa kulit jagung Setelah dikeringkan Diwarnain Ya di deh Tapi gak kayak gitu ya Bu ya Tapi kayaknya Lebih rumit lagi Dibanding itu ya Prosesnya Diawali dari Kulit jagung itu Terus diputihkan Setelah diputihkan Dikering angin Setelah itu 75% Diwarna Iya Setrika Setrika juga Iya Wah Banyak prosesnya Jadi setelah Diwarnai Setrika juga ya Bu ya Dan baru mungkin Bisa dirakit ya Setelah mengering Seperti itu Luar biasa Jadi bisa awetnya Itu karena mungkin Prosesnya yang cukup lama Dan juga detail Ya Bu ya Namanya bunga Otomatis harus cantik Harus indah Jadi gak bisa Sembarangan Dan QC-nya Juga bener-bener Sangat terjaga ya Bu ya Harusnya Oke Dan kalau di rumah Ibu ada karyawan Sendiri gak Kalau di rumah Terus terang Karyawan belum ada Karena saya juga Mobile Banyak keluar Itu kendalanya Biasanya memang Saya itu aja Kebinaan-binaan Kebinaan-binaannya ya Jadi kalau pas lagi Gak ada pesenan Tolong sekarang Bikin ini Siapkan ini Jadi nanti Bisa ada pesenan Langsung Oke Enak ya Jadi Binaan Sekaligus Diajarin Sekaligus Bisa juga Jadi ini ya Bu ya Hasil dari usahanya Ya Bu ya Untuk di bisnis Kayaknya Nah Kalau misalnya Dari ibu sendiri Harapan kedepannya Mengenai bisnis Dari kembang komunitasnya Ini apa sih? Sebetulnya Saya bukan Semata-mata Profit orient Saya lebih Kepemberdayaan Masyarakat Saya lebih Mencari keberkahan Di sini Satu hal Karena ini Bahan baku melimpah Di kesikiran kita Mengapa tidak Kita mengfaatkan itu Asal mau Hayu Kita bersiner Seperti yang Gagarut Sebetulnya Di sana Bahan baku Melimpah Hayu Kalau mau Kita sama-sama Maju Karena kan Biasanya Kendala Di daerah adalah Bahan baku ada Waktu ada Bisa digunakan Di selah-selah Kegiatannya Di rumah Cuma Permasalahannya Kadang Kalau tidak Diawasi Asal Membuatnya Nah Kalau sudah Asal Saya tidak Bisa menjualnya Karena Tuntutan Dari Apa Konsumen Adalah Ya betul-betul Harus Prima Itu aja Ini Bener-bener Harus Bagus Banget Jadi Sebenarnya Kita sama-sama Konsumen Puas Si Produsen Saya juga Puas Termasuk Juga Si karyawan Si mitra Binaan Juga Puas Semuanya Menyenangkan Semuanya Senang ya Bu Ya Dalam Satu pihak Oke Nah Sahabat Semuanya Yang pengen Banget Lihat Koleksianya Koleksi Dari Kembang Kemonesan Ini Bisa Dicoba Dimana Aja Bu Untuk Saat Ini Terus Terang Pemasaran Saya Masih Kurang Optimal Satu Hal Karena Memang Keterbatasan Saya Saya Waktunya Juga Banyak Keluar Itu Jadi Saya Berharap Ada Mitra Yang Mau Memasarkan Ini Bersama Tapi Untuk Saat Ini Semua Ini Ada Di Rumah Ada Di Rumah Saya Di Jalan Kalijati Raya Nomor 46 Antapani Nah Saya Bisa Disjumpai Juga Kadang Di Bazar Bazar Untuk Tanggal 29 Nanti Saya Ada Di SMA 5 Untuk Tanggal 6 Dan 7 Saya Ada Di Kota Baru Parahyangan 6 7 Mei Jadi Memang Pemasarannya Belum Optimal Oke Jadi Buat Sahabat Di Rumah Yang Pengen Lihat Koleksinya Mungkin Bisa Langsung Datang Aja Ke Acara Bazar SMA 5 Untuk Tanggal 29 Dan Juga Tadi Di 67 Di Kota Baru Parahyangan Nomor Nomor Telepon Nomor Telepon Saya Di 0 2 0 22 7 27 38 38 Itu Telepon Rumah Sementara HP Adalah 081 220 34 33 Oke Sahabat Di Rumah Yang Tertarik Langsung Hubungi Nomor Yang Tadi Sudah Disebutkan Oleh Bu Ani Dan Tidak Terasa Sekali 30 Menit Sudah Berakhir Yang Saya Nana Salpabila Dan Juga Ibu Ani Yang Kering Bertegas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh